Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara soal target masa depan sepak bola Indonesia. Menurutnya saat ini bukan hanya persoalan ganti pelatih saja, tetapi harus membuat timnas Indonesia memiliki karakter permainan. Setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tak hanya melakukan bersih-bersih saja. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mulai menata timnas Indonesia dari junior hingga senior. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku tanggal 28 Mei mendatang siap memberi kejutan. Hal ini terkait pelatih timnas U17 Indonesia nantinya. Sampai saat ini posisi pelatih timnas U17 Indonesia memang masih di tangan Bima Sakti. Akan tetapi terkait hal ini Erick Thohir mengaku ada kejutan yang disiapkan karena ada program-program yang telah disiapkan PSSI. Program yang disiapkan ini tak lepas dari target PSSI untuk timnas Indonesia agar bisa lebih berprestasi ke depannya. Menurutnya untuk membuat timnas Indonesia berprestasi tentu saja harus disiapkan dari tim nasional junior hingga senior. Bahkan ia menekankan gaya kepelatihan juga harus diseragamkan. Ini karena Erick Thohir memiliki target agar sepak bola Indonesia bisa memiliki karakter permainannya sendiri. Untuk itu ia menargetkan untuk pembinaan dari junior hingga senior akan lebih diseragamkan. Rencana ini bagian dari pergantian pelatih timnas Indonesia setelah kontraksi Ntai Yong habis di Desember 2023 nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pelatih Sintai Yong dipastikan tetap menukangi timnas U23 Indonesia dan timnas senior seusai SEGAMS 2023. Saat ini timnas U22 Indonesia ditukangi oleh Indra Shafi yang tampil di SEGAMS 2023. Akan tetapi setelah ajang dua tahunan tersebut berakhir Sintai Yong akan kembali menjadi pelatih utama mereka. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengetahkan pelatih asal Korea. Selatan tersebut akan memimpin timnas U23 Indonesia dan senior pada agenda 2023. Sementara untuk timnas kelompok usia akan dialihkan ke pelatih lain. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku timnas U23 hingga senior memiliki agenda panjang selama tahun 2023 ini. Erick mengatakan saat ini Sintai Yong memang tidak menukangi timnas U23 Indonesia karena saat itu difokuskan ke timnas U20 yang tampil di piala dunia U20. Namun setelah batal tentu saja pelatih masih dipegang oleh Indra Shafi. Akan tetapi untuk kedepannya pelatih berusia 52 tahun itu tetap akan menukangi timnas U23 dan senior. Ia mengaku terkait ini sudah dibicarakan dengan Sintai Yong saat Erick Tohir bertemu beberapa waktu lalu. Mantan ketua KOI itu mengatakan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut akan fokus menangani timnas U23 dan senior karena jadwal cukup padat. Swad Garuda memang memiliki agenda cukup padat. Bakuan jadwal terdekat timnas Indonesia senior akan menghadapi laga FIFA Macedai melawan Palestina pada Juni 2023. Kemudian timnas U23 Indonesia akan bermain di kualifikasi piala Asia U23 pasal September 2023. Untuk agenda ini berbarengan dengan agenda FIFA Macedai. Setelah itu timnas U23 Indonesia pun dinanti agenda Asia Games 2023 di Guangzhou. China pada akhir September 2023. Kemudian timnas senior akan bertarung pada putaran pertama kualifikasi piala dunia 2020. Tiga zona Asia yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang. Apabila lolos pada putaran pertama tim Asuhan Sintayong pun langsung melakukan putaran kedua kualifikasi piala dunia 2020. 26 zona Asia yang bakal berlangsung pada November 2023. Dengan begitu untuk pelatih kelompok usia bakal mencari pelatih lain. Erik Thohir mengatakan bahwa untuk pemilihan pelatih ini akan berdiskusi dengan Sintayong. Sebab diharapkan nantinya akan bisa bersinergi dengan pelatih timnas kelompok usia. Sementara itu saat ini timnas U22 Indonesia tengah fokus di SIGAM 2023 Kamboja. Ketua Umum PSSI Erik Thohir akhirnya bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ada beberapa poin yang dibahas Erik Thohir bersama Sintayong. Dalam akun media sosialnya Erik Thohir tidak menjelaskan secara detail pertemuan dengan Sintayong berlangsung di mana. Keduanya tampak mengenakan pakaian rapi untuk melakukan pertemuan. Sebelumnya Sintayong memang ingin sekali bertemu dengan Erik Thohir. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin mengetahui masa depannya di timnas Indonesia. Seperti diketahui kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Desember 2023. Masa bakti pelatih berusia 53 tahun itu 8 bulan lagi di tim merah putih. Sintayong pun belum tahu apakah ia akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI atau tidak. Untuk itu Sintayong mau bertemu dengan Erik Thohir. Adapun Erik Thohir baru mempunyai waktu untuk bertemu Sintayong.